Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Profesor, Teman Sejawat, Residen dan juga para dokter sekalian Saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan satu topik yang diberi judul Pediatrik Laring of Varnia Reflux dan penata laksananya Pada presentasi ini akan dibahas mengenai berbagai macam isu pada Pediatrik LPR juga bagaimana cara mendiagnosis dan sedikit tentang masalah manajemennya Jadi reflux adalah, atau Laring of Varnia Reflux adalah aliran balik isi lambung yang berisi asam, kemudian tripsin, pepsin, dan sebagainya ke esophagus dan sampai ke daerah hipofaring dan laring yang menimbulkan satu proses yang disebut peradangan atau inflamasi dan menimbulkan gejala ya bisa batuk, bisa trol-clearing, seperti itu dan dikatakan bahwa pada orang dewasa prevalensinya sebesar 4-10% dan pada anak-anak bervariasi tergantung faktor apa yang menyertainya Jadi salah satu permasalahan dihadapi adalah manifestasi klinik yang sangat beragam dan juga bagaimana cara mendiagnosis serta interpretasinya Jadi waktu itu pernah dikatakan bahwa sebenarnya refleksinya pada anak ini adalah sesuatu yang kontroversial tapi sebenarnya ini tidak kontroversial karena bisa didiagnosis hanya mendiagnosisinya sebenarnya tidak mudah karena ada beberapa hal yang menyebabkan menyebabkan diagnosis ini sangat tricky satu adalah infeksi seolah napas atas yang biasanya ditemukan bersama-sama ya apalagi pada anak-anak dengan gejala atau enggak inflamasi di daerah tersebut sangat sulit dibedakan pada awalnya kemudian kita juga tidak mempunyai baseline data apabila kemudian dilakukan pemeriksaan yang namanya pH monitoring pada anak baik di asafagus atau di daerah ring dan biasanya laring-ovarian reflux ini kelainannya intermittent tidak khas pada anak misalnya pada malam hari refluxnya tapi pada LPR ini biasanya bisa terjadi pada siang hari dan posisinya misalnya tegak contohnya dan penelitian pada reflux pada anak ini tidak banyak karena bagaimana kita mendapatkan ethical clearance tidak mudah ya kemudian ingat juga apa yang namanya reflux non-asam walaupun sedikit tapi ini ada inilah faktor-faktor yang dapat mengaruhi diagnosis reflux pada anak jadi adanya underdiagnose yang apabila kita tidak aware maka underdiagnose apabila kita terlalu aware akan menjabat bukan overdiagnose sehingga overprescribe oleh karena itu bagaimana kita mendiagnosisnya yang bisa disetarakan dengan hasil pemeriksaan pH metri 24 jam pertanyaannya adalah apakah questionnaire pada reflux untuk orang dewasa contohnya reflux symptom index dan reflux finding score bisa di aplikasikan pada anak seperti kita ketahui bahwa pada reflux ini apabila kita melihat secara natural history nya berasal dari regurgitasi regurgitasi ini akan menyebabkan peradangan pada daerah yang sangat dekat dengan apatasa vagus pinter yaitu laring ya laring bagian belakang laring posterior kemudian peradangan akan lanjut ke antreolaring diikuti dengan pembekangan pita suara dan apabila sudah cukup lengkap ya severe namanya renka edem final common pathway nya adalah terjadi granuloma ya kemudian terjadi atrofi pada pita suara dan biasanya disertai dengan infeksi jamur proses ini akan terus berlanjut ya walaupun dikatakan bahwa semakin jauh dari lambung semakin jauh dari esophagus kekuatannya akan semakin lemah jadi hubungannya tapi literatur menunjukkan bahwa bisa terjadi kelainan pada daerah orofaring pada daerah orofavity ya berupa keres dentis contohnya ke telinga otitis media fusi atau ke hidung dikatakan berhubungan dengan kronik linosinositis ya ini ya contoh-contohnya ya jadi dikatakan bahwa sebenarnya laringan varian reflux adalah manifestasi extra esophagus dari GERD 30% dapat bersamaan tanpa GERD 65% juga bisa terjadi dengan berbagai jenis kondisi contohnya kebanyakan adalah laringan malasia stenosis sublutix dan juga papiloma taring gejalanya sangat beragam dan sangat tidak khas oleh karena itu dikatakan di acid throat family oleh Peter Kerkos kemudian gejala ini ternyata akan membaik dengan pemberian antasit dan pemberian PPI ya itu yang mendasari mengapa dicurigai adalah suatu kelainan GERD atau laringokernya bagaimana untuk mendiagnosisnya pada orang dewasa seperti telah dikatakan reflux symptom index memiliki nilai sensitivitas spesifikasi yang tinggi questioner ini terdiri dari 9 item yang bisa ditanyakan seperti suara serak, berdahem, posne sedrip, kesulitan menelan, batuk pada saat berdaring, kesulitan bernafas atau tercakik ya kemudian batuk yang mengganggu ada perasaan seperti yang mengganjal di tenggorok dan juga heartburn biasanya ditanyakan apakah pasien telah menderita hal ini selama satu bulan terakhir ya biasanya enggak 5 hari tapi 1 bulan dan ada ini kita nilai dari 0 sampai 5 apabila hasil lebih dari 13 dikatakan laringofarnia reflux dan biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan menggunakan alat rinolaringoscopy fleksibel kita melihat keadaan di daerah laringnya diberi nilai sesuai dengan yang telah di nilai seperti ini contohnya 10 detik senosis nilainya 2 ini telah dipopulerkan oleh Peter Belapsky dan Jamie Kaufman juga dengan nilai 7 nilai 7 adalah sebagai batas kesulitan adanya laringofarnia reflux kita bisa lihat bagaimana adanya sudah sukus vokalis komisura posterior obliterasi ventricle disini edem laring difus ini bisa diidentifikasi dengan mudah dengan menggunakan alat rinolaringoscopy fleksibel mudah dalam arti apabila kita sering menilainya akan menghasilkan nilai intra-observer yang baik dan intra-observer yang baik apakah questionnaire reflux symptom index dan reflux finding score ini bisa diaplikasikan kepada populasi anak untuk menjawab hal ini dia harus dilakukan penelitian dan alhamdulillah telah ada penelitian yang telah menghasilkan satu alat diagnostik yang dapat menilai hal itu dengan mengekstrak beberapa questionnaire dan dapat temuan dengan reflux finding score dan reflux symptom index tersebut sehingga kita dapat menghindari adanya underdiagnosed dan juga overdiagnosed sehingga kita bisa men-diagnosis secara dini sehingga penatalasanannya bisa lebih baik lagi jadi kita melihat keadaan pita suaranya di situ yang memiliki nilai korelasi yang baik dengan hasil PH metri 24 jam dari mulai membengkakan pita suara dari mulai seren ke edem, granuloma contohnya kemudian kita lihat detil pita suaranya seberapa bengkak dan pita suara ini merupakan kelainan pita suara ini merupakan kelainan yang harus kita temukan pada instrumen yang baru yang merupakan ekstraksi dari reflux symptom index dan reflux finding score tersebut apabila tidak ditemukan kelainan pada pita suara kelainan yang disebut dengan laring overni reflux itu tidak bisa ditegakkan jadi ini sebenarnya yang dinamakan komposit instrumen buat reflux pada anak yaitu apabila terdapat gejala dalam waktu satu bulan throat clearing, batuk yang mengganggu, dan choking diberi nilai 0-5 tetapi apabila terdapat choking atau rasa terceki ini diberi nilai negatif karena ternyata choking ini sangat berhubungan dengan GERD bukan dengan laring overni reflux diagnosis kemudian dilanjutkan dengan pemiksaan dengan menggunakan rinolaringoskopi fleksibel dan kita harus wajib mengidentifikasi adanya perubahan pada pita suara diberi nilai 1 apabila terdapat keputihan di belakang di posteriornya, kemudian ada 2 apabila ada edem dan hasil penggabungan dari symptoms dan juga findings dari gejala dan temuan ini harus mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 5 apabila kurang tidak didiagnosis reflux tapi ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa findings dari focal chord changes ini harus jadi apabila hanya didapatkan gejala saja tapi tidak ditemukan perubahan pada pita suara walaupun nilainya lebih dari 5 itu bukan diagnosis dari laring overni reflux nilai sensifitas-spesifitasnya bagus berkisaran ke 75 sampai 80% nah ini adalah satu contoh anak berusia 6 bulan dengan eh sorry, 6 tahun dengan gejala sering bedaham batuk yang sangat mengganggu tapi tidak disertai choking tidak disertai dengan tercekik apabila kita tanya ternyata nilai medahaminnya 3 dan batuknya 2 kita lihat dari pemeriksaan lanjutan yaitu rinolaringoscopy fleksibel kita harus identifikasi di daerah nasofaring kemudian kita lihat apakah ada lendir yang mengalir kemudian kita lihat bagaimana keadaan pita suaranya kita fokus pada pita suara pada pita suara ini ditemukan adanya suatu pengangkapan pita suara dan juga adanya sudor sulcus vocalis kemudian kemudian kita lihat dengan komposit instrumen ini throat clearing nilai 3 kemudian batuk mengganggu 2 ini hasilnya 5 dan kita harus mendapatkan satu lagi serat mutlak yaitu adanya perubahan pita suara kita melihat adanya bengkak dan juga ada subglotik edema atau sudor sulcus vocalis jadi kesimpulannya nilai totalnya adalah 9 jadi pada pasien ini ditemukan adanya laringovaring jadi flux ini untuk mempermudah lagi dapat edema dan juga terdapat sudor sulcus vocalis atau subglotik edema jadi jangan lupa kita harus benar-benar melihat bagaimana keadaan pita suara nah pada kasus yang kedua sorry sama juga 6 usiannya 6 tahun jalannya throat clearing ya throat clearingnya disertai dengan batuk juga dengan nilai yang lebih tinggi dari pemeriksaan sebelumnya yaitu throat clearing 3 dan batuknya juga 3 tapi tidak disertai dengan choking kita bisa melihat bagaimana keadaan bisa saya ulang lagi sebentar ya bagaimana dari hidung terdapat beberapa pembesaran dari adenoid ya hipertrofi adenoid disini 50% kemudian disertai adanya lendir yang turun disebut juga post-natured rib cobblestone appearance ini tonsil yang membesar kemudian kita fokus pada pita suaranya tapi kita tidak melihat sesuatu yang cukup berubah ya tidak ada peradangan pada pita suara disini ya jadi pada pasien ini didapatkan nilai 6 pada komponen gejala tapi pada pita suara kita tidak melihat adanya perubahan oleh karena itu walaupun nilainya 6 tapi tidak ada komponen temuan dari reflux di daerah pita suara maka kesimpulannya adalah pada pasien ini tidak ditemukan adanya laringofan reflux tapi kemudian apa penyebab throat clearing dan batuk yang mengganggu bisa disebabkan oleh adenoid yang besar kemudian adanya proses inflamasi terus menerus menyebabkan post-natured rib kemudian rasa mengganjal itu juga bisa disebabkan oleh hipertrofi tonsil yang pada pasien ini dapat kita lihat bahwa hipertrofi tonsil ini banyak ke daerah hipofaring yang besarnya sehingga menimbulkan sensasi yang tidak enak bisa gatal kemudian akhirnya pasien batuk gitu nah bagaimana dengan anak yang berusia kurang dari 5 tahun ini suatu hal yang sangat challenging karena kita harus benar-benar fokus pada appearance pada pita suaranya dengan tentu saja dengan gejala yang lain tapi pada pasien ini contohnya aritenoidnya sangat bengkap disertai dengan kolaps jadi tentu saja anak ini melita laringomalasia dan sangat erat hubungannya dengan GERD dan laringovarnya reflux kita lihat disini ada regurgitasi refluxat dan untuk ini kita bisa mendiagnosis adanya agar laringovarnya disertai dengan laringomalasia begitu juga dengan pasien ini ini pasien usianya 6 bulan dapat dilihat juga pita suaranya jadi yang paling penting pada bayi pada anak yang lebih besar pun tapi kurang dari 5 tahun kita fokus pada daerah aritenoid disitu bukan daerah yang sangat dekat yang dulu disebut dengan laringitis posterior nah kita bisa kita lihat dan juga kita bisa dengarkan misalnya contohnya apakah pasiennya menangis dengan suara serak atau seperti itu kita bisa menggambungkan semua itu dan kemudian kita bisa ambil kesempatan apakah ini suatu GERD atau bukan dan penata laksanaannya sesuai dengan anak apakah diberikan PPI atau seperti yang telah digambarkan dan juga dipaparkan apakah diberikan terapi yang lain karena biasanya pada anak-anak yang lebih kecil kita harus berhati-hati dan biasanya pemberian PPI atau H2 blockers ini hanya untuk pasien-pasien dengan laringan malasya contohnya atau dengan sublutis astenosis jadi bagaimana penataan secara konservatif biasanya yang pertama adalah lifestyle modification tentunya kemudian harus menghindari berbagai jenis makanan yang bisa membuka lower esophage sphincter meninggikan kasaman lambung dan juga delayed gastric emptying ya contohnya kemudian juga obat-obatan ini telah dibaparkan tadi oleh profegar yang dengan sangat jelas kemudian sampai ya kita pada kesimpulan bahwa sebenarnya sangat penting kita untuk aware dengan adanya pediatric laring of varian reflux ini harus kita dalami bagaimana kita mendiagnosisnya agar tidak over-diagnose atau juga malah tidak aware sama sekali jadi under-diagnose dengan menggunakan satu tools ya toolsnya yang terdiri dari komponen gejala dan komponen pemeriksaan atau findings yang kita melihat perubahan pada kita suara apabila didapatkan nilai 5 berarti bisa didiagnosis laring of varian laring of varian diflux tapi jangan lupa alat ini tools ini hanya bisa digunakan pada anak berusia 5 sampai 18 tahap pada anak-anak yang lebih kecil kita harus bisa melakukan diagnosis dengan lebih teliti dengan melihat gejala dan tandanya dan pemberian PPI atau H2Blockers dengan sangat selektif jadi sangat selektif sesuai dengan kelainan yang dasarnya itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati